Ya tidak hanya Rian saja ini Fitri yang akan berbagi inspirasinya pada kita untuk hari ini. Tapi juga ada seorang arsitek namanya Ine Kusumastuti. Ini akan berbagi inspirasi desain hunian bertema antik sekaligus modern untuk rumahku Istanaku. Dan rumahku Istanaku ini sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Besok Natlima akan kembali menemani awal hari Anda dengan rangkaian informasi hangat dan menarik lainnya. Di antaranya agenda bertema aturan kurban di ibu kota. Akhirnya kata saya Fitri Ngantung. Saya Angie Ang, selamat pagi dan semangat beraktifitas. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di rumahku Istanaku. Saya Ina, pemilik dan arsitek rumah ini. Mungkin pertama datang ke rumahku bingung karena pasat rumahnya terlihat modern. Tapi kenapa ada pintu gebek Jawa ini ya? Sebenarnya ini request dari suamiku karena kami berdoa orang Jawa. Masalah nggak sih sebenarnya kalau arsitektur modern digabung dengan tradisional? Nggak masalah kok untuk menggabungkan berbagai macam jenis desain ke dalam satu rumah. Karena itu namanya gaya eklektik. Ayo kita masuk. Nah, di sini meskipun kecil, aku kasih semacam area entrance atau foyer. Di mana salah satu dindingnya aku beri aksen dengan gambar motif batik kaum. Di sini kita langsung ada di ruang tamu. Meskipun tidak besar, ruang tamu ini terdiri dari berbagai macam gaya desain untuk furniture-nya. Seperti ada British, atau juga ada vintage industrial, juga ada modern. Jadi memperkuat dari konsep desain eklektik tadi. Luas tanah rumah ini 228 meter persegi, sedangkan luas bangunannya cuma 175 meter persegi aja. Layoutnya open, terbuka, tidak ada pembatasan masif di antara ruang-ruang yang bersifat umum ya. Jadi dinding itu cuma untuk membatasi seperti kamar mandi, kamar tidur, area-area privat saja. Oke, sekarang aku mau nunjukin ruang makan dan dapur aku yuk. Nah, ini ruang makannya, tidak besar juga. Untuk membuat ruang ini lebih menarik, aku buat sebuah dinding aksen yang kemudian aku beri mural. Dengan kapur saja sih, supaya nanti kalau misalnya bosan dan mau mengganti dengan gambar lain, gampang tinggal ngapusnya. Dapur ini konsepnya juga terbuka dan berkonsep semi-outdoor, karena berbatasan langsung dengan taman belakang dan juga kolam. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kamar anak saya. Ayo! Nah, ini kamar anak saya. Konsepnya adalah loft bedroom, di mana ada dua lantai. Lantai dasar dengan lantai mezanin. Nah, di sini aku set lantai mezaninnya itu adalah area tidur dan belajar, sedangkan lantai dasar untuk aktivitas yang lain, seperti sholat, bermain, dan lain-lain. Nah, ini adalah ruang terakhir di lantai satu. Sekarang saya akan ajak kalian semua untuk melihat ke lantai dua. Nah, di sini ada area duduk untuk ruang keluarga, ada sofa, terus ada meja yang bergaya industrial. Meja ini aku buat sendiri. Kemudian di ruangan ini juga ada music corner. Nah, di sini biasanya kami bermain musik, terus nonton TV, atau belum ngobrol saja biasa. Oke, sekarang aku mau tunjukin master bedroom aku. Ayo! Nah, ini kamar tidur aku, master bedroom, di mana tempat aku istirahat. Di sini temanya tidak terlalu berani ya, memang karena aku buat kemarin ini supaya lebih nyaman untuk tidur, untuk istirahat, jadi lebih calm gitu. Nah, sekarang aku mau tunjukin ruangan favorit aku. Yuk! Nah, ini dia ruangan favoritku. Di sini adalah ruang kerjaku, tempat mencari inspirasi dalam mendesain. Di sini juga tempat aku untuk menyimpan dan mendisplay produk-produk hasil desainku, dan lain-lain. Nah, di lantai dua ini juga ada area outdoor, yaitu taman balkon. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah taman balkon yang tadi aku kasih tahu. Nah, biasanya di sini kalau pagi-pagi aku suka mencari udara segar, setelah bangun tidur. Juga kalau malam-malam, biasanya aku dan teman-teman dekat dan keluarga mengadakan pesebar bekyu di sini. Ya, jadi ini area terakhir dari rumahku yang bisa aku tunjukkan. Furniture lama tidak harus dibuang. Kita dapat menggunakannya dan melepaskannya dengan penataan yang tepat. Terima kasih telah berkunjung ke rumahku istanaku. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!